Intro Halo Tribunus, sekarang kami lagi ada di balik papan nih Ini tempatnya di belakang benua patra Di mana Tribunus tempat ini sering banget dijadikan tempat nongkrong untuk anak-anak, untuk remaja, bahkan untuk keluarga sekalipun Tribunus Makanya tempat ini menjadi tempat yang pas banget untuk Tribunus semua menghabiskan waktu sebelum buka puasa Yuk ikut kami yuk kita lihat-lihat tempat ini bagaimana Intro Balikpapan menjadi salah satu kota dengan daerah pesisir tentu sangat akrab dengan pantai Berbagai tempat wisata di daerah balik papan menawarkan views laut yang memanjakan mata Salah satunya adalah kawasan La Piazza Kawasan yang dulunya dikenal dengan nama benua patra ini memiliki posisi yang strategis dan juga tepat berada di tengah-tengah kota balik papan Tidak heran nih, kawasan ini selalu ramai dikunjungi warga kota balik papan Untuk bersantai atau sekedar menghabiskan penat sehabis pulang beraktifitas seharian Nah Tribunus jadi tempat ini tuh salah satu spot terbaik di balik papan Dimana kita bisa melihat sunset sembari menikmati angin dan juga sembari menikmati pantai Pokoknya ini tempat perfect banget Tribunus untuk kalian nongkrong Saat bulan Ramadan tiba, tempat ini pun bisa dijadikan salah satu spot asik untuk ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa Jika waktu berbuka telah tiba, para pengunjung tidak perlu jauh-jauh untuk mencari hidangan berbuka Karena di kawasan yang dikelola Pertamina ini menyajikan berbagai pilihan sajian untuk berbuka di beberapa kafe yang ada di sini Kawasan La Piazza sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman Dan kawasan ini merupakan daerah yang menjadi kawasan CSR dari HSEE Pertamina RU5 Balikpapan Karena misalnya kalo weekday begini tuh kampus kan mbak, itu biasanya pulang kampus kesini healing gitu, karena banyak tugas kan ini udah semester enam Biasanya bareng pacar, ya teman-teman juga bisa Suasananya, vibesnya, karena ini pantai lebih calming gitu Selain tempat wisata dan juga kuliner, tempat ini juga memiliki sentral literasi yang biasa menjadi kegiatan berbagai komunitas yang ada di Balikpapan Untuk jam operasionalnya sendiri, kawasan ini biasa buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 malam Dan yang paling penting untuk masuk ke kawasan ini, pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis Oke, milih ngabung murid disini sebenarnya karena memang suasananya ya Ada kita bisa lihat sunset juga, baru adem sih, lebih ke banyak angin juga dan makanan-makanan disini mungkin enak-enak juga gitu Oke, kalo ngabung murid kesini sih biasa kadang juga bareng pasangan juga, biasa juga bareng temen-temen Jadi beda-beda lah, ada beberapa kali kesini gitu Biasanya kalo kesini pasti kita nunggu buka itu sambil ngobrol-ngobrol juga Terus kita paling main game sih biasanya kalo lagi ngumpul gitu Oke, milih disini karena mungkin dapet rekomendasi ya dari beberapa temen Kalo disini tuh lumayan bagus nih untuk temen ngumpul-ngumpul Karena kan yang tadi aku bilang juga kayak suasananya tuh sunsetnya dapet Terus suara ombak kan anak-anak jaman sekarang kadang suka suara ombak gitu Jadi buat para tribuners yang ada di daerah Balikpapan atau sedang berkunjung ke Balikpapan Bisa banget nih menghabiskan waktu disini sambil menunggu waktu berbuka puasa Bersama temen-temen ataupun keluarga Nah itu dia salah satu rekomendasi tempat ngabung murid di Balikpapan kali ini Kita bertemu lagi di tempat-tempat menarik selanjutnya ya Sampai jumpa Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia